Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para pejuang cuan Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua ya Dan saya doakan sukses semua Mental kalian aman semua ya Dompet kalian juga aman semua Seperti itu Dan jangan lupa ya kawan-kawan Tetap secangkir kopi harus selalu ada Buat menemani malam anda ya Memantau market yang arahnya memang meronta-ronta Seperti ini lagi kawan ya Disini belum sempet cuan Sudah meronta-ronta lagi Dan disini ya Ada berita miring Perihal Teraluna Sebenarnya teman-teman disini Agak gimana ya Mengecewakan lah ya Intinya daripada Teraluna sendiri Karena disini Ada statement-statement Perihal Teraluna versi 2 Yang ditimbulkan Dan disini juga ada Statement perihal Wallet burning ya Yang disare oleh dokwan itu teman-teman Disini saya sarankan Buat kalian Kalau mau masuk Jangan dulu teman-teman Karena ini masih Apa ya Masih warning lah ya Intinya seperti itu Masih Was-was untuk Masuk lagi Walaupun memang Harganya turun 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 Seperti itu ya Tetap berhati-hati Untuk si Teraluna saat ini Teman-teman Karena semakin kesini Semakin Gimana kalau menurut saya Semakin ruwet ya Proposal V2 ini Langsung saja kita ulik ya Teman-teman Yang pertama Tentang Wallet burningnya Yang disare oleh dokwan ya Teman-teman Dan disini ya Sebenarnya si dokwan ini Adalah mengontrol wallet Luna Teman-teman Jadi dia bisa mengontrol nih Wallet burning Daripada si Teraluna Dan disini dia juga Mengakuinya gitu Teman-teman bahwasannya Dokwan memang Memegang kendali Atas burn wallet Luna Nah jadi dia memegang kendali Burn walletnya Luna Ini teman-teman Dan dokwan sendiri Mengungkapkan Dalam balasan komentar Komunitas di blog Anggara Seluruh percakapan Berada di bawah Bagian komentar dari Inisiatif pembakaran dokwan Ya teman-teman Dan disini Di tengah percakapan Seorang pengguna Berdama Motshot bertanya Kepada dokwan ya Bahwasannya Siapa yang memegang Kunci dompet Yang terbakar ini Saya menganggap Itu multi tanda Box stop Box stop ya Apa yang ada Untuk mencegah Dana hilang Nah disini Sebenarnya si dokwan ini Bisa ya Mengeluarkan Apa ya Mengeluarkan Koin Luna Yang dikirim ke Wallet Burning Apa Wallet Burunya si teraluna Yang kemarin Sempat di Apa Disare oleh si dokwan ya Teman-teman Karena disini Dia itu Memegang kendali Atas wallet tersebut Teman-teman Jadi dia bisa Kalau menurut saya Dia bisa mengeluarkan Isi walletnya Seperti itu Dan disini Kwan menjawab kepada Pengguna bahwa Dia mengendalikan Dompet yang terbakar Selain itu Dia mengatakan bahwa Mencuri 3 miliar di Luna Bukanlah Permainannya Nah jadi Ada statement nih Bahwasannya Ada ya Yang Mencuri Atau menjual Sebesar 3 miliar Itu dari Wallet burn Itu bukan Permainan Daripada si dokwan Kayak gitu Teman-teman Jadi Intinya Si dokwan ini Memang memegang Kendali Atas Burn walletnya Jadi untuk Kali ini Tetap waspada Aja teman-teman Karena Seharusnya Burn wallet itu Tidak bisa diotak Atik gitu ya Teman-teman Tidak bisa diambil Tidak bisa diini Alias masuk ke Dead wallet Biasanya seperti itu Tapi disini Disini kan burn wallet Daripada si Tera Luna Bukan dead wallet Ya itu Kayak wallet-wallet Biasa gitu teman-teman Jadi Tetap berhati-hati Nah terus Informasi yang kedua ya Teman-teman Yang cukup mencengangkan juga Sebenarnya Dari Tera Luna ini Yaitu Tera 2.0 Tera 2.0 Bukan hard frog Teman-teman Bukan hard frog Dimana Dia akan berdiri Sendiri Tanpa Ada terkaitan Dengan Tera Luna versi 1 Teman-teman Alias Dia lepas Landas Gitu Gak ada kaitannya Mau Mau ini Mau itu Bebas Itu ya Seperti itu Nah yang digadang-gadang Kemarin Bahwasannya ya Tera Luna versi 2 Ini akan tetap Apa ya Bercabang Dengan Tera Luna Versi 1 Akan tetapi Tera Luna versi 2 Ini teman-teman Gak akan mengikuti Arus daripada UST Alias terlepas dari UST stable coin Daripada si Tera Luna versi 1 Nah kemarin kan Sempat seperti itu Akan tetapi Disini Statement baru Bahwasannya Tera Luna 2.0 Ini bukan hard frog Ya teman-teman Alias gini ya Contoh sederhananya Ketika kalian Membuka usaha Ya dagang Ya ini contoh Sederhana ya teman-teman Dagang bakso Ya kayak gitulah Intinya dagang bakso Nah kalian ingin membuka cabang nih Nah kalian buka cabang disitu Kalau ini masih ada Keterkaitan Otomatis kan Saling melengkapi gitu Teman-teman ya Jadi kalau cabangnya ini Mengalami Kekurangan ini Berarti cabang yang pertama tadi Itu menolong ini Nah ketika cabang yang pertama ini Mengalami kendala Otomatis cabang kedua Menorong cabang pertama Nah seperti itu ya teman-teman Tapi Disini Si Teraluna ini Bukan half fog Teman-teman Alias dia terpecah Jadi kalau ibaratnya disini Sebuah dagang bakso nih Jebret dia membuka lagi Bakso ini Tapi tidak terkait dengan Yang satunya ini Mau ini rugi Mau ini apa Itu sudah lepas landas Alias beda jalur lagi Karena disini Dijelaskan bahwasannya Dia Tidak akan Ada kaitannya Dengan Teraluna Versi Satunya Kurang lebih Seperti itu yang saya tangkap Teman-teman Dan disini pun dijelaskan juga Secara gamblang Ya bahwasannya Poin pertama Tim Tera telah Menglarifikasi Bahwa rantai baru Yang akan muncul Dari proposal 1623 Bukanlah Half fog Nah sudah dijelaskan Bukan half fog Teman-teman Dan disini Tim Tera Menggambarkan Tera 2.0 Sebagai asal Mula blockchain Baru Alias dia membuat Dari 0 Teman-teman Ya tidak Terkaitan Atau tidak Bercabang Dengan Teraluna Versi satunya Duff dari rantai lama Tidak akan Ada sebelumnya Di Tera rantai Apa di rantai Tera Luna Baru Nah jadi Semua Duff yang ada Di Tera Luna Versi 1 Ini nanti Di Tera Luna Versi 2 Tidak akan Ada ya teman-teman Alias disini Pure Seperti token Baru yang akan Diluncurkan Ya seperti itu Dan disini Voting untuk Rantai baru Dan air drop Token baru Masih berlangsung Dan disini Namun masih Ada pertanyaan Tentang masa depan Proyek Tera Luna Jika aset Dibekukan Di Korea Selatan Nah kan karena Apa ya Perihal Apa Bitcoin Dipertanyakan ya teman-teman Dimana Sisa cadangan Bitcoin Yang ditanyakan oleh Institusi Yang ada di Korea Selatan Teman-teman Dan bagaimana Cara mengatasinya Sebagainya Disini Institusi Korea Selatan Itu memutuskan Untuk Membekukan Atau Menahan Aset Tera Luna Ya Yang LVG Itu teman-teman Pokoknya asetnya Itu dibekukan Dan ditahan Kurang lebih Seperti itu Nah ini Kabar Cukup Mencengangkan Kabar Cukup Kurang baik Untuk si Tera Luna Dan disini Tim di belakang Proyek Tera Luna Telah Menglarifikasi Melalui Twitter Bahwa Blockchain Tidak Benar-benar Mengalami Hot Fog Nah ya Benar-benar Tidak Mengalami Hot Fog Alias Ini Nanti Tidak Hot Fog Teman-teman Melainkan Rantai Baru Yang Dibuat Akan Menjadi Asal-usul Dari Blockchain Baru Nah Jadi Akan Ada Blockchain Baru Dari Tera Luna Versi Titik 2 Bukan Berarti Apa ya Blockchain Bercabang Daripada Si Tera Luna Versi 1 Kalau Half Fog Itu Kita Kenali Bahwasannya Half Fog Itu Adalah Sistemnya Bercabang Teman-teman Bercabang Kurang lebih Seperti itu Jadi Masih ada Keterkaitannya Tapi Ini Sudah Lepas Landas Alias Pesawat Terbang Sudah Meninggalkan Landasan Seperti itu Teman-teman Tidak ada Kaitannya Dan Disini pun Juga Dia Bercakap Berbicara Bahwasannya Perbedaan Penting Disini Adalah Blockchain Bercabang Berbagai Semua Sejarahnya Dengan Rantai Asli Yang Tidak Akan Dimiliki Teraluna 2.0 Nah Jadi Sejarah Dari Teraluna Versi 1 Rantai Blockchain Itu Tidak Akan Ada Di Teraluna Versi 2 Alias Memang Yang Sudah Kita Bilang Tadi Di Awal Teraluna Ini Ibaratkan Kalian Membuat Aset Baru Dan Didaftarkan Lagi Seperti Itu Teman-teman Jadi Memang Disini Benar-benar Pure Ini Nanti Akan Menjadi Token Luna Baru Alias Token Luna Yang Baru Dirilis Ya Sama Bisa Dicebut Ya Gimana Token Token Baru Yang Bermunculan Kurang Lebih Seperti Itu Dan Disini Tera 2.0 Asal Mula Blockchain Baru Jika Proposal 1623 Lolos Blockchain Baru Tera Akan Dibuat Mulai Dari Blok Genesis 0 Yang Tidak Akan Berbagi Sejarah Dengan Tera Klasik Alias Nanti Tera Klasik Sejarah Sejarahnya Itu Tidak Akan Dikaitkan Dengan Tera Luna 2.0 Nah Dan Disini Gamblangnya Teman-teman Gamblangnya Memang disini Banyak Sekali Persepsi Penolakan Sebenarnya Untuk Tera 2.0 Ya Banyak Sekali Kejanggalannya Kenapa Karena Di Tengah Voting Ada Perubahan Dari Segi Proposal Yang Sedang Berlangsung Voting Terus Banyak Perihal Juga Mengatakan Bahwasannya Ini Manipulasi Data Dari Voting Seharusnya Gimana Penolakan Itu Lebih Tinggi Karena Kalau Kita Lihat Dari Komunitas Tera Luna Semuanya Menolak Untuk Adanya Tera Luna Versi 2 Nah Disini Masih Timbul Pertanyaan Nah Dah Jadi Karena Itu Teman-teman Saya Harapkan Buat Kalian Tetap Berhati-hati Dulu Untuk Lihat-lihat Saya Pantau Memang Kurang Masih Hamburadul Berita-berita Miringnya Masih Bertebaran Banyak Sekali Di Ularan Sana Teman-teman Dan Disini Itu Juga Akan Mengganggu Apa Ya Tera Luna Sendiri Ya Teman-teman Untuk Kedepannya Nah Mungkin Ini Dulu Berhal Tera Luna Kali Ini Semoga Bermanfaat Salam Cuan